Halo Sob, balik lagi dengan saya Abi dari channel Mama Ngoprekar Pernah nggak sih kepikiran kita bikin robot atau penasaran kayak yang satu ini? Bahasa robot, mungkin kedepannya channel Mama Ngoprekar akan mencoba untuk belajar Karena saya juga nggak terlalu expert, nanti kita belajar bareng-bareng Gimana sih caranya bikin robot sama nanti kita bikin alat-alat yang otomatis gitu Sob Jadi agak keren dikit lah Yang akan kita bahas pertama kali itu otaknya dulu Sob Buat yang penasaran otaknya itu terbuat dari apa, mungkin dari batu atau apa gitu Nah kita bahas dulu disini Sob Di robot itu kita kenal namanya microcontroller Nah itu apa sih gitu microcontroller? Microcontroller itu semacam komputer Sob Jadi dia itu IC gitu Sob Nih saya punya nih contohnya nih Nah yang ini yang panjang ini Sob Nah yang panjang itu dia microcontroller Jadi nanti kita coba caranya mengakses Kemudian kita program pakai bahasa planet gitu Tapi nggak terlalu ribet juga Di microcontroller kita yang biasa digunakan itu APR sama Arduino Nah paling itu dua yang akan saya coba bahas nanti Kemudian untuk microcontroller sendiri itu banyak pabrikannya Yang tadi udah saya sebutin Nah si Arduino ini sebenernya dia itu APR Sob Tapi dia udah ditancapin bootloader dari Arduino nya Sehingga nanti pemrogramannya lebih gampang Nah itu Tapi banyak orang yang menganggap bahwa Si Arduino ini semacam pembodohan gitu Karena sobat nggak tahu dasar-dasarnya mengakses Misalkan mengakses memori Karena nanti kalau pakai Arduino udah ada library nya Sobat tinggal pakai Udah jadi aplikasinya gitu Sob Nanti juga kita kedepannya bakal bahas Elektronik dasar gitu Sob Jadi sobat nggak usah pusing-pusing lah ngitung ini itu Karena nanti untuk aplikasinya juga nggak terlalu jelimet Cuma butuh fungsi-fungsi dasar Kalau misalkan nanti ada yang ribet juga Ya nanti kita sambil jalan aja kita belajar Dan pastinya untuk teman-teman yang baru Ini masuk elektronika Nanti kita bahas dikit-dikit Sob Jadi nggak cuma yang udah jago nih elektroniknya Tapi yang masih belajar juga yang belum tahu Apa sih komponen-komponen dasar Nanti kita juga bahas kayak resistor Fungsinya misalkan Terus pengaplikasiannya kita bahas juga Gitu aja mungkin di minggu Abis lebaran ini kita coba Bikin aplikasi kecil-kecilan Dan kita belajar yang sederhana dulu Oke Sob Jadi nanti kita akan coba praktek Di minggu depan atau abis lebaran ini Untuk coba bikin aplikasi sederhana Misalkan untuk menyalakan sebuah LED Dengan mikrokontroller Ini mikrokontroller ini seru loh Sob Dia kalau buat orang elektronik itu Apa ya barang ajaib gitu Sob Jadi Sobat mau bikin apa aja Sistem otomatis misalkan Pengganti manusia Kita bisa gunakan mikrokontroller Sob Nah gitu Oke thank you banget yang udah nonton Jangan lupa Pantengin terus channel Mamang Opreker Sampai jumpa di episode berikutnya Salam Opreker